Halo selamat sore, jadi hari ini nge-vlognya sore hari di dapur Tujuannya ini adalah mengenalkan proyek yang sering ditempat oleh ibu saya Jadi ibu saya sedang dapet proyek kue sumping untuk hari ini Naga Sari ada sumping Sorry, sorry Naga Sari Kalau bahasa Balinya itu sumping, kalau bahasa di sini, bahasa di Jogja Apa namanya bu? Naga Sari Naga Sari Namanya Naga Sari Yuk langsung saja dilihat Kenapa dibungkul dengan daun pisang bu? Kenapa dibungkul dengan daun pisang bu? Sehingga dia daun lena Sehingga ini Ini cukup banyak nih ibu Tadi telat ibu yang bilang kau buat kue Sudah lama ibu jualan kue ibu? Teruskan tahun Oh jadi ibu saya sudah jualan kue selama 4 tahun Kue apa saja yang biasanya dibuat bu? Sudah lama ibu? Tepat 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 Lukis Telepon Tepat 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 Hai Rez gula-gula di jual pasir di lima setengah gula bali ya di Rp14.000 gula gula Sumatera, gula Lampung gula Aceh, gula Jawa gula Jawa gula merahnya di Rp14.000 gula Jawa gula pasir gula Jawa di Rp14.000 ini kelapanya di apaan ini Bu kok bisa merah ini Bu campur ke warna itu dikasih gula gula pasir cuman diaduk-aduk kita ya Bu ibu sendiri aja buatnya gak ada yang bantu Bu nah kecil kecil pantan anak-anaknya anak-anaknya dengit-dengit Bu ya jadi ibu saya itu sudah jualan kue selama empat tahun katanya jadi jualan kue itu untuk mengisi aktivitas sehari-hari yang nganggur daripada ibu saya ngelenat aja gitu jadi sebenarnya memutuskan buat kue dulu ibu sebelum jualan kue jualan apa Bu jualan semangka jualan semangka ini gak pernah saya lihat waktu saya pulang ke Indonesia gak pernah saya lihat ibu jualan semangka jual semangka itu istilahnya gelandang gelundung gelandang gelundung gelandang gelundung gak jelas gitu maksudnya oh gelandang gelundung gak jelas jadinya daripada saya gelandang gelundung saya membuat kue dulu bikin lepet bikin lepet bikin jajan kue lukis bikin lukis bikin naga sari bikin lukis naga sari lukis 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 om swastiastu ibu saya pakai mantra nyalain kompor pakai mantra om swastiastu ini kompornya mantap pakai mantra saking kompornya nih kompor aja ibu sekarang kita ngolah lagi bikin lepet apa itu lepet Bu kalau bahasa jawanya lepet kalau kita orang Dali bantal bantal jadi ini setelah di di adon-adon dibungkus terus ditaruh di tempat tidur gitu kok iso kata dia bantal enggak taruh di dicodok mau dikukus oh gitu oh berarti besok mau jual bantal sekaligus jual naga sari iya ini kenapa dia ini kelapanya oh jadi itu ketan itu beras ketan dikukus 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 kasih pisang kasih pisang kasih pisang dalamnya kasih pisang langsung itu gulanya dicampur di sini enggak diukur itu enggak diukur itu enggak awas pemborosan gula ini secukupnya oh mungkin karena dekat dengan pabrik gula madu kismo jadi saya enaknya pakai gula adon 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 jadi diadon lagi jadi ibu saya ini rambutnya sampai putih sampai jualan kue si upannya nampaknya sampai dengar jidatnya itu jantuknya sampai kelihatan itu saking berpikir keras jualan kue bahasanya ini koma ngarol ngidul berapa lama itu diadon bu pengeratu aduh pisangnya dikupas dulu baru dikupas terus dimasukkan ke dalam adonan ini diadon kan ibu juga ya si enggak ya jadi pisangnya ini dipotong-potong aja setiap hari ibu jualan gue bu aduh aduh hari sekali hari sekali sekali jualan berapa beruntung ah enggak tentu enggak tentu enggak dihitung enggak enggak kadang-kadang enggak kalau rugi ibu enggak sedih enggak biasa-biasa saja ternyak enggak jadi videonya tekan-terekan mana beneran seorang mendagang seorang dua minggu itu mendagang mungkin mereka capek nah ini proses mengkukuh sumpingnya jadi di letakkan seperti itu Satunya dijual berapa Bu? Rp1.000 Satunya dijual Rp3.000 Ini semua berapa jadinya Bu? Saya nawangi keku dekatan Jadi ya yang Rp30.000 Rp30.000 berarti Rp30.000 ya? Oh, tidak gue mana? Rp26.000 Rp800.000 Cumpingnya sudah dikukus Sekarang Ibu saya mau bungkus bantal katanya Jadi bantalnya dibungkus terus ditaruh di Ya kukusan juga bukan di tempat tidur Nah, jadi ini adalah kue Nagasari-nya Atau kue sumpengnya Ini sudah selesai dikukus tadi Tinggal dicicip ini nanti Saya harus mencicip ini satu Sebelum dijual besok Sekarang lihat kue ininya Apa namanya? Kue apa? Kue apa? Kue lepet Ini kue lepetnya Atau kue pantalnya Juga harus dicicip dari satu Kue lepetnya Nah, ini sekarang saya bersama Dengan kue Nagasari Atau kue sumpeng Ini begini caranya Membukanya Jadi ini Kalau dia terbungkuskan Seperti ini Bukanya seperti ini Dibuka Nah, begini dia dibuka Di dalamnya ini ada merah-merah Gini Karena ada tadi Ada unti namanya Apa ya Kalau bahasa Indonesia Unti itu Apa deh namanya unti Ini yang merah-merah Ini namanya unti Pokoknya itu dah Yang kelapa Dicampur gula Nanti kasih rasa manis Di kuenya Dan cara makannya itu Begini Jadi ibu saya sudah rugi Satu Nagasari Rugi satu sumpeng ya Dan perlu diingat Ini Bungkusnya daun pisang ini Tidak boleh dimakan ya Oke, gitu aja Bungkusnya daun pisang Bungkusnya daun pisang Terima kasih.